hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya sehat walafiat ya oke hari ini aku pengen ngasih tau pengen nge-share pengen berbagi tips berbagi tips tips atau triks ya sama aja kali ya Oke berbagi triks gimana supaya kalian bisa melihat foto-foto yang udah dihapus di HP Android selama HP itu belum di restart atau dikebalikan ke pengaturan pabrik foto-foto yang udah dihapus itu masih akan tetap ada Oke kenapa bisa begitu ya karena setiap pembelian HP Android itu kenapa misalnya HP kita ukurannya RAM eh internalnya 32 GB enggak penuh 32 GB jadi 28 atau 29 GB aja kenapa karena terpakai buat ruang buat caca ruang buat aplikasi bawaan dan juga ruang buat thumbnail ini tadi Oh jadi gitu ya Iya jadi langsung aja gua akan kasih tahu gimana caranya tonton videonya tonton videonya sampai habis jangan lupa klik tombol yang dibawah dulu tombol subscribe dan juga di like guys ataupun di komen kalau video ini bermanfaat bisa di-share buat teman-temannya ya gimana caranya langsung aja gua akan tunjukin begini pertama-tama nih eh agar lo semua bisa download nih aplikasi namanya es penjelajah file enggak asing kan ya kalau yang biasa bukan bukan HP itu enggak asing ya es penjelajah file ini bisa download di Google Play Store ataupun di link di deskripsi yang gua sediain di bawah langsung aja simak videonya sampai habis guys karena ini video bagus banget bermanfaat banget ya dan memang semoga bermanfaat ya Oke langsung aja disini gua akan menggeser ke geser ke kanan set eh ya geser kan Oke disini ada pilihan tampilkan file tersembunyi kenapa ini kenapa kita tampilkan file tersembunyi karena kalau kita pakai file manajer bawaan itu file tersembunyi itu enggak kelihatan guys kenapa dia bisa tersembunyi banyak ya karena folder yang berawalan titik itu memang entah dari sononya memang formatnya dia tersembunyi jadi kita aktifkan aja canteng set baru kita buka ke memori internal kita dan kita geser ke bawah slide 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 ke bawah nah disini ada nih yang ini thumbnail thumbnail nah disini kita akan langsung disini semua foto yang pernah ada di HP gua yang udah gua hapus masih ada di sini oke pertama-tama gua akan tunjukin galeri HP gua ya galeri HP gua dulu supaya lu semua percaya lu semua percaya si galeri HP gua itu enggak ada fotonya sedikit aja cuman ada beberapa dan disini cuma ada sedikit file foto paling banyak ya cuman 92 kali ya dan yang dihapus cuma 264 yang yang jarang dipakai pun hanya beberapa saja dan gua akan ngasih tahu kalau gua enggak pakai kartu memory sekali lagi gua enggak pakai kartu memory dan disini total audio gua 500 musik gua 532 video 30 gambar 600 dokumen 6 apk 26 dan masih tersisa 4,43 gigabyte Oke nggak mungkin kan kalau semua foto yang bakalan gua tunjukin ini nanti kisaran akan ada 10.000 foto itu enggak mungkin kalau ada di internal HP gua walaupun ada juga enggak mungkin muat ya guys kalau masih dalam ukuran aslinya gua akan langsung kasih lihat ini tadi kita buka thumbnail yang ini ya itu kita select aja kita pencet aja buka di sini gua akan kasih lihat geser-geser ke bawah nah dari sini di sini lu bisa lihat ini foto-foto gua waktu jaman masih 2016-2017 jaman-jaman masih pakai HP Sony dan ini jaman-jaman gua masih pakai HP Oppo eh iya jaman-jaman gua sering bikin tema Oppo wujib ini Naruto udah lawas banget gila masih ada juga ternyata disini kita buka ini Sasuke nah gambarnya agak buram ya meskipun PNG dia agak buram kalau aslinya itu dia bersih guys karena dia udah udah berbentuk thumbnail dan ukurannya kecil size-nya Mini jadi dia ngeburem-burem gini jadi hasilnya enggak apa-apa sih tapi kita masih bisa tahu itu foto apa-foto siapa barangkali kalian pengen ngerazia HP pacar teman atau saudara kalian kalian pengen tahu foto-foto apa aja sih yang pernah disimpan sama dia dan udah dihapusnya ngeluh nggak tahu dan juga disini bukan cuma foto tapi cuplikan cuplikan video video barangkali ada cuplikan video pokoknya dia lu bisa tahu juga kan Oke langsung aja ini jaman-jaman gua buat tema gua akan slide kebawah sini akan gua kasih lihat total foto di thumbnail ini sekitar berapa nah ini dia totalnya ada sekitar 10.000 di pojok kiri atas ini sekitar 10.000 14 foto ya dan itu kalau Andi internal gua dengan ukuran aslinya udah nggak muat ya guys nah disini gua akan slide slide terus kebawah set 2 slide nah ini foto-foto lama gua foto lama banget udah masih ada eh dan yang di paling bawah ini adalah foto-foto yang paling baru yang kita hapus baru-baru ini adalah ini awalnya video dan dia dijadikan suplikan suplikannya masih ada ya kalau ini ada video-video apa gitu bisa ketahuan ya pacar lu temen lu atau saudara lu lu bisa tahu dia pernah merasakan sesuatu dari lu lu pinjem aja HPnya terus lu install aplikasinya kan dia enggak tahu juga tuh nah disini nih Andika Bang Andika babang tampan ini udah nggak ada videonya sih udah gua hapus tapi cuplikannya masih ada dan disini cuplikannya agak buram ya padahal video aslinya bersih banget oke banyak banget guys ya kalau 10.000 foto gua scroll-scroll nggak akan habis dan kelamaan waktunya Oke mungkin udah gitu aja sih yang pengen gua share em semoga ini video bermanfaat jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain jangan lupa juga di subscribe ya guys supaya gue terus membuat video-video lebih banyak lagi itu aja terima kasih